Coba-coba, jujur, jujur. Antum duduk sebentar, 1-2 menit. Bandingkan antum yang sekarang dengan antum 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Coba bandingkan. Mana yang lebih baik? Kira-kira menurut antum baik yang mana? Baik yang dulu atau baik yang sekarang? Ada nggak pertambahan sabar? Ada nggak bertambahnya mungkin semangat untuk beribadah? Itu hidayah. Dikasih Allah, udah disyukuri atau belum? Kalau antum mau jujur gitu ya. Saya juga kadang-kadang gitu juga. Ya Allah mahalnya hari ini. Aku bisa bangun malam. Bisa sholat subuh berjamaah. Bisa ikut baca Quran. Bisa dikasih waktu duduk. Ini harganya berapa, kawan-kawan? Antum coba duduk. Ingat-ingat. Mahal loh. Berarti kan Allah sayang sama kita gitu loh. Sekian juta manusia di seluruh dunia. Tak dikasih hidayah sama Allah. Kita yang dipilih. Kita nih banyak dosa gitu loh. Kenapa lah harus kita? Allah pengen kita dekat sama dia. Mungkin dipanggil. Bisa jadi ini karena ada doa datuk kita dulu. Bapak kita dulu. Ayah kita dulu. Dia mungkin belum bisa sebaik-baik kita. Tapi dia berdoa. Ya Allah, anak cucu keturunanku. Ya Allah, anak cucu keturunanku. Ya Allah. Dah masuk kubur dah beliau yang berdoa itu. Kita baru merasakan hadiahnya. Tidakkah ini satu hal yang harus kita syukuri kawan-kawan? Pintu gerbang, pintu gerbang ini. Baru mulai, baru mulai kata Allah. Kau tahu gak? Aku nih pilih-pilih. Kau tahu gak ini gak kukasih kesebarangan orang? Hatimu tuh bersih kata Allah. Hatimu tuh ada kebaikan. Maka aku datangkan kebaikan ini. Kau sambut gak? Kata Allah. Saya sambut ya Allah. Makasih ya Allah. Saya datang ke masjid ya Allah. Saya baca Quran ya Allah. Saya sumbangkan harta saya ya Allah. Saya jaga mulut saya ya Allah. Gak mau mengingg jelek-jelek. Saya jaga mata saya ya Allah. Saya jaga kemaluan saya untuk tidak berzina ya Allah. Kesempatan tuh terbuka lebar. Gak mau lagi ya Allah. Gak mau cukup-cukup dulu. Itulah kita nyambut hidayah itu kawan-kawan. Mahal kawan-kawan. Demi Allah. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Coba-coba. Jujur, jujur. Antum duduk sebentar. Satu, dua menit. Bandingkan Antum yang sekarang dengan Antum tiga tahun atau lima tahun yang lalu. Coba bandingkan. Mana yang lebih baik? Kira-kira menurut Antum baik yang mana? Baik yang dulu atau baik yang sekarang? Ada enggak pertambahan sabar? Ada enggak bertambahnya mungkin semangat untuk beribadah? Itu hidayah dikasih Allah udah disyukuri atau belum? Kalau Antum mau jujur gitu ya.